Ada kabar baik terutama buat Sobat Tribun Jogul ini, khususnya para pekerja. Pasalnya, pemerintah memastikan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kebupatan atau kota atau UMK 2023 akan lebih besar dibandingkan tahun ini lho. Di YouTube dari kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagaan Kerjaan atau Menager Ida Fauzia. Ia memastikan upah minimum tahun depan 2023 akan mengalami kenaikan. Hal tersebut ditetapkan sesuai Undang-Undang atau UU No. 11 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah atau BP No. 36 Tahun 2021 tentang pengumpahan. Ida menjelaskan penyelesaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pulsa Statistik atau BBS kemudian diserahkan kepada Kemenager. Selain itu, pembahasan penetapan UMP 2023 ini sudah dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022 lalu. Kemudian pihaknya juga terus melakukan dialog dengan Dewan Pengumpahan Provinsi untuk mendapatkan masukkan. Selanjutnya, masukkan tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jomeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!